Intro Di luar langit sudah mulai gelap Dari jauh terdengar sayup-sayup suara azan mahrib berkumandang Hanif menanggalkan pakaiannya meletakkan di sebuah paku yang ada di kamar marik kayu Tangannya menyentuh dinginnya air di dalam bak patuh bata Ia meraih gayu sebelum mulai membasuh perlahan tubuhnya dari ujung rambut sampai ke ujung kaki Dingin Tiba-tiba sesaat gadis itu terlonjak karena merasakan sesuatu di belakangnya Sesuatu yang terasa seperti ada seseorang sedang bernafas Hembusannya begitu terasa sampai menyentuh kulit leher Hanif Dengan cepat gadis kecil itu langsung berbalik melihat ke sekeliling kamar mandi Namun dirinya tak menemukan siapapun Kecuali dirinya seorang diri Tak mungkin ada orang lain Pikirnya saat itu Hanif kembali menggayung air membasuh tubuhnya lagi Namun perasaan itu muncul lagi Semakin lama semakin kuat Perasaan tak nyaman Seperti sedang diamati oleh seseorang Seperti guyuran air yang membasuh wajahnya Tiba-tiba Tersirat Sesaat Di dalam isi kepalanya Bayangan Wajah tua Sosok wajah tua berambut keriting panjang Ia tersenyum Lebih terlihat seperti menyeringai Bola matanya hitam Dengan kulit keriput Ia berdiri tepat di belakang Hanif persis Seperti sedang membaui rambutnya Hanif berhenti Ia ingin menoleh Namun wajah itu menempel di kepalanya Gadis itu seketika berniat pergi dari kamar mandi Dengan perasaan ngeri Saat ia membuka pintu Tiba-tiba Hanif tercekat Melihat isti adiknya Berdiri tepat di muka pintu Ia melihat Hanif lalu bertanya Kenapa wajahnya terlihat pucat Hanif menggeleng Ia tak mau menceritakan ini Isti kemudian melewati Hanif Sebelum menutup pintu kamar mandi Jarak kamar mandi dengan rumah Memang terpisah beberapa langkah Hanif masuk ke dalam rumah Melalui pintu pawon atau dapur Sebelum berjalan menuju kamarnya Tiba-tiba langkahnya terhenti Saat melihat kamar ibu Di sana Hanif melihat ibu sedang duduk bersimput Dengan meja kayu kecil Tepat di sampingnya ada isti Sedang sibuk menulis Tak beberapa lama Wajah ibu menoleh Melihat Hanif Begitu pula dengan isti Yang seperti penasaran Kenapa kakaknya hanya berdiri Dan menatap mereka seperti itu Kata orang Jangan pernah mandi di saat-saat Menjelang mahrib Konon Hal itu adalah Perbuatan Pamali Hanif tak berkata apa-apa lagi Ia pergi ke kamar Mencoba melupakan Apa yang baru saja terjadi Meski tak bisa diterima oleh akal Ia yakin Seribu yakin Bahwa yang ia lihat tadi Di kamar mandi Adalah Adiknya isti Sebuah sepeda motor bebek Baru saja tiba Seseorang lelaki Yang tempoh hari Datang lagi ke rumah ini Ia membawa sesuatu Seperti kain Yang menyerupai Sajadah Entah apa itu Sebenarnya Ia memberikannya Kepada bapak Sambil berkata Sesuatu seperti Sorope kudu dirsiki Dari kamar Diam-diam Hanif mengamati Lelaki itu Masuk kembali Ke bekas kamar Pak Adi dulu Menutupnya Seperti biasa Setiap Hanif Melihat hal itu Ibu lalu Mengingatkan Agar tidak ikut campur Hanif mencoba Menceritahu Dari ibu Namun sayang sekali Nampaknya Beliau tak mau cerita Setelah itu Bapak dan lelaki itu Berbicara di ruang tengah Gumamnya Suara mereka terdengar Tampak begitu serius Kemudian Bapak memanggil ibu Diikuti oleh Hanif dan Isti Di sana Bapak kembali bertanya Apa gak papa Kalau semuanya tahu Lelaki itu pun menganggu Lebih baik memang Kalau semua orang tahu Biar gak ada yang disembunyikan lagi Bapak pun menganggu Lalu menyuruh semua Untuk duduk Di sana Bapak lalu berkata Omakene Diiseni Kambibude Hanif tentu saja Tidak mengerti Apa yang dibicarakan Oleh bapak Ibu berusaha Membantu menjelaskan Namun Hanif dan Isti Masih tak mengerti Saat itulah Kain atau Sajadah berwarna Kemerahan itu Akhirnya dibuka Oleh si lelaki Di dalamnya Ada segumpal Rambut yang Begitu banyak Semua rambut itu Milik Bude Besok rumahnya kita Dibersihin Sama masnya ini Mbak sama adik Nanti tinggal Di rumah bule dulu ya Hanya satu hari Hanif masih terlihat Bingung Ibu lalu Memeluk Hanif Setelah dijelaskan Berkali-kali Hanif baru mengerti Meski Ia masih belum Paham Tentang Bude dan apa Yang dia lakukan Di rumah ini Ia hanya tahu Rumah ini Sedang berada Di dalam Suasana Yang tidak Mengenakan Dan orang ini Akan membersihkannya Lelaki itu Berdiri Bersalamat Ia berkata Besok akan kembali Ke tempat ini Dengan teman-temannya Ia menitipkan Kain saja dah Berisikan rambut itu Kepada bapak Agar menyimpannya Di kamar saja Jangan sampai hilang Karena bagian itu Adalah bagian terpenting Untuk membersihkan Bapak pun mengangguk Dan lelaki itu pun pergi Ia mengenakan helm Lalu menyalakan motor Dan perlahan Cahaya lampu itu Mulai hilang Bapak mengajak Hanif Dan lainnya Untuk masuk Kemudian Mengunci pintu Malam ini Angin berhembus Lebih dingin Dari biasanya Entah kenapa Hanif merasa Tak nyaman Dengan suasana Seperti ini Mbak Jangan lupa Jendelanya dikunci Kata isti Dari atas Kasur kapuk Hanif segera menutup jendela Lalu berjalan Menuju kasur kapuk Yang sama Mereka berniat tidur Namun baru saja Hanif memejamkan mata Ia mendengar suara Kriek Suara jendela Hanif menoleh Melihat daun jendela Yang tadi Yakin sudah dikunci Tapi Tampak terbuka Dengan kelambu transparan Melambai-lambai Tertiup angin Dari luar Hanif berdiri Ia melihat Adinya isti Sepertinya sudah Terlelap Di dalam tidurnya Mungkin Kuncinya sudah Aus Pikir Hanif Saat itu Saat Hanif Berjalan Di atas Dinginnya Ubin Lagi-lagi Terdengar suara Berkriek Panjang Kali ini Dari pintu Lemari Hanif Terdiem Sesaat Matanya Tertuju Pada gelapnya Isi dalam Lemari Sebelum ia Merasa Bayan hitam Melintasi Jendela Hanif Menoleh Namun Tak melihat Apa-apa Hanif Buru-buru Menarik Daun jendela Mengunci Engselnya Dengan benar Lalu Bersiap Kembali Ke atas Kasur Kasur Kapuk Bersama Dengan adiknya Isti Namun Tiba-tiba Terdengar Suara familiar Yang ia yakin Pernah Dengar Seperti Hanif 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 Menoleh Menoleh ke jendela Tandang ke jendela Sebelum Wajah gelap Itu menempel Dan Memohon Dengan Keras Tolong Siapa sangka Akibat sentakan Yang mengejutkan Seperti itu Justru Membuat Hanif Sadar Ia Akhirnya Bisa Berlari Menjauh Dari Tempat Itu Lari Tunggang Langgang Ke atas Kasur Kapuk Sampai Membuat Adiknya Isti Terbangun Dan Menyadari Bahwa Kakaknya Gemetar Dengan Wajah Ketakutan Isti Bertanya Apa Yang Sada Terjadi Hanif Masih Terlihat Sok Sebelum Isti Menyadari Bahwa Daun Jendela Belum Ditutup Sama Sekali Gadis Kecil Itu Lalu Turun Melangkah Ketempat Itu Sebelum Menutup Dan Mengunci Engselnya Tak Ada Apapun Tak Ada Siapapun Namun Hanif Merasa Bahwa Ia Mengenali Suara Itu Namun Anehnya Ia Tak Tahu Siapa Pemilik Suara Itu Aneh Isti Isti Yang Tidak Mendapat Jawaban Dari Hanif Tentang Apa Yang Membuat Kakaknya Seperti Ini Memilih Kembali Untuk Tidur Sebelum Terdengar Suara Ketuan Pintu Yang Sangat Keras Tak Hanya Hanif Dan Isti Yang Saling Menatap Satu Sama Lain Namun Terdengar Langkah Kaki Cepat Bayangan Bapak Dan Ibu Melintas Di Bawah Pintu Membuat Dua Adik Kakak Itu Ikut Keluar Siapa Tamu Yang Datang Di Malam Malam Buta Seperti Ini Di Sana Berdiri Lelaki Teman Bapak Ia Berdiri Di Muka Pintu Masih Mengenakan Helm Terjadi Percakapan Di Antara Mereka Iya Mas Harus Kubawa Sekarang Oh Iya Sebentar Kata Bapak Sembari Melangkah Masuk Kedalam Rumah Mari Masuk Dulu Kata Ibu Namun Lelaki Itu Hanya Menganggu Sambil Tersenyum Tipis Wajahnya Datar Saja Setelah Itu Ia Memilih Berdiri Di Depan Pintu Hanif Tertuju Melihatnya Entah Kenapa Ia Melihat Wajah Lelaki Itu Sedikit Pucat Hanif Terus Melihat Lelaki Itu Sampai Akhirnya Ia Sadar Ada Gadis Kecil Sedang Memandanginya Ia menoleh Tersenyum Kepada Hanif Tak berapa lama Bapak keluar Dengan Membawa Kain Sajadah Yang Sudah Dilipat Tempat Menyimpan Gumbalan Rambut Tersebut Ia Menyerahkan Bedah Itu Kepada Si Lelaki Ya Sudah Aku Pergi Dulu Besok Aku Kembali Kata Si Lelaki Menuju Motornya Bapak Pun Mengangguk Tak Lama Lelaki Itu Sudah Pergi Meninggalkan Rumah Bapak Lalu Menutup Pintu Mengajak Yang Lain Masuk Namun Hanif Masih Merasa Janggal Keesokan Paginya Bapak Sedang Duduk Di Kursi Kayu Teras Tiba Tiba Seseorang Datang Dengan Motor Salah Satu Teman Pabrik Bapak Yang Lain Ia Berhenti Di Depan Rumah Lalu Buru-buru Menemui Bapak Dengan Suara Tinggi Ia Mengabarkan Edi Mas Edi Edi Mati Ketelindes Terumah Bengi Saat Itu Hanif Yang Mendengarnya Lantas Tiba-tiba Menjadi Ingat Suara Tolong Yang Ia Dengar Semalam Rupanya Sama Persis Seperti Suara Teman Bapak Yaitu Mas Eddie Jadi Yang Di Jendela Yang Datang Ke Rumah Apa Itu Benar-benar Mas Eddie Apakah Itu Sebelum Beliau Kecelakaan Bapak Langsung Memberondong Pertanyaan Kapan Itu Terjadi Jam Delapan Malam Mas Di Sambil Rumah Sakit Nyawanya Nggak Ketolong Kepalanya Pecah Sampai Otaknya Pun Tercecer Hanif Masih Mencuri Dengar Namun Bapak Bapak Mendelik Seperti Menolak Semua Ini Tetapi Semalam Dia Kesini Mendengar Kalimat Itu Si Lelaki Melihat Bapak Denger Ekspresi Wajah Tak Yakin Seakan Apa Yang Badu Saja Bapak Katakan Adalah Hal Yang Mustahil Ini Juga Yang Dirasakan Oleh Semua Orang Yang Ada Disini Mereka Saksi Bahwa Edy Sempat Kembali Ke Rumah Ini Sial Itu Juga Seluruh Keluarga Hanif Pergi Melayat Ketempat Mas Edy Di Dalam Hati Setiap Orang Pasti Masih Bertanya Tanya Bila Memang Mas Edy Meninggal Dengan Cara Tragis Seperti Itu Lalu Siapa Yang Datang Untuk Apa Ia Meminta Kain Berisikan Rambut Milit Bude Menemput Jarak Yang Cukup Jauh Dari Rumah Sampailah Hanif Sekeluarga Di Sebuah Rumah Tua Tak Lebih Besar Dari Rumah Milik Rumah Milik Mas Edy Disana Hanif Melihat Kerumunan Bapak-bapak Sedang Berkumpul Mempersiapkan Pemakaman Terdengar Riupiru Batang Bambu Dipukul Entah Hanya Perasaan Hanif Saja Atau Memang Semua Orang Disini Sedang Memandang Mereka Dengan Sort Mata Sinis Bapak Berjalan Di Depan Ia Menuju Ke Pintu Rumah Dimana Di Teras Terlihat Tengah Berkumpul Perempuan Mereka Sedang Duduk Di Teras Dengan Suara Isat Tais Kecil Seorang Perempuan Muda Menangis Dan Menarik Perhatian Hanif Sekeluarga Usianya Sekitar Dua Puluhan Masih Sepantaran Dengan Mas Edy Begitu Ia Sadar Dan Melihat Kedatangan Hanif Sekeluarga Sorot Matanya Berubah Ada Kemarahan Kebencian Yang Semuanya Campur Aduk Ia Berdiri Sebelum Berlari Seakan Mau Menerjang Tubuh Bapak Bila Saja Tidak Direngkuh Dengan Tangan Kurus Seorang Wanita Tua Berambut Panjang Wanita Tua Itu Memekik Meminta Perempuan Itu Berhenti Suaranya Berat Dengan Wajah Keribut Serta Rambut Putih Beruban Ia Memandang Bapak Wanita Itu Adalah Ibunda Dari Mas Edy Sedangkan Perempuan Muda Itu Adalah Calon Istri Mas Edy Bila Saja Anak Itu Tak Menemui Ajal Nyal Terlebih Dahulu Ibu Mas Edy Mengajak Hanif Sekeluarga Untuk Bicara Di Dapur Katanya Ada Yang Mau Dibicarakan Wajahnya Pun Terlihat Sangat Serius Hanif Dan Istri Duduk Di Pangguan Ibu Tak Jauh Dari Tempatnya Bapak Duduk Sedang Menatap Ibunda Mas Edy Yang Seperti Sedang Melamun Menerawang Jauh Lama Mereka Hanya Saling Diam Tiba Tiba Ibunda Dari Mas Edy Mengatakan Sudah Lama Tidak Ada Manusia Yang Sanggup Puasa Sorok Ibu Namas Edy Lalu Bertanya Suaranya Terdengar Putus Asa Sekarang Ceritakan Apa Saja Yang Belum Kuketahui Karena Edy Itu Bisa Menjaga Amanah Hanif Bisa Melihat Perubahan Di Wajah Bapak Ia Melihat Karena Ibu Yang Mungkin Sebenarnya Melihat Ke Arah Hanif Dan Isti Lalu Setelah Mengangguk Sendiri Bapak Membisikkan Sesuatu Kepada Ibunda Mas Edy Persis Seperti Apa Yang Bapak Lakukan Kepada Mas Edy Apa Yang Sebenarnya Disembunyikan Oleh Bapak Hanif Tak Pena Tahu Seakan Akan Hal Ini Tak Boleh Diketahui Oleh Sembarang Orang Lantas Apakah Anaknya Sendiri Belum Cukup Pantas Untuk Tahu Entahlah Waktu Itu Bapak Pasti Punya Alasan Sendiri Kenapa Ia Memilih Menyembunyikan Setelah Berbicara Satu Sama Lain Kali Ini Suara Ibu Namas Edy Terdengar Lebih Pelan Beliau Lalu Mengajak Bapak Masuk Ke Rumah Ibu Memegang Memegang Hanif Dan Isti Kuat Terutama Ketika Di Ruang Tengah Yang Tak Terlalu Besar Itu Terbujur Seseorang Yang Ditutup Oleh Kain Jari Hanya Bapak Yang Ada Di Ruang Tengah Bersama Dengan Ibu Mas Edy Dari Pintu Dapur Itu Hanif Memandang Saat Kain Jari Itu Dibuka Oleh Bapak Wajahnya Seketika Pucat Dan Beberapa Kali Ia Membuang Muka Sepertinya Wajah Mas Edy Tak Bisa Dijelaskan Lagi Dengan Kata Kata Selamat